Perjuangan untuk mengejar cita-cita tidaklah mudah. Hal itu dibuktikan oleh seorang anak nelayan yang berjuang keras menggunakan perahu tradisional, Katinting, menerjang gelombang laut untuk mengikuti seleksi calon prajurit TNI Angkatan Laut di Makolan Tama 6, Makassar, Sulawesi Selatan. Ia rela menempuh jarak 17 km dari tempat tinggalnya di pesisir Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, karena perjalanan darat bisa mencapai 30 km. Inilah rekaman video yang mendadak menjadi perhatian warganet di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Video ini diabadikan oleh pandekia penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Laut pengawak kapal perang dan marinir gelombang kedua tahun ajaran 2020 di Lantama 6, Makassar, Sulawesi Selatan. Yang kemudian mengembadikan perjuangannya menjadi seorang calon prajurit TNI Angkatan Laut. Calon siswa menggunakan perahu tradisional Katinting ini diketahui bernama Sul Kifli berusia 17 tahun. Sul Kifli rela menempuh jarak 17 km demi mengejar cita-citanya yang ingin mengabdi kepada negara sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. Ia menerjang gelombang laut di Bagibuta untuk mengikuti seleksi calon prajurit TNI Angkatan Laut di Mako, Tantama 6. Sul Kifli merupakan anak pertama dari empat bersaudara ini ingin membagakan orang tuanya yang berprofesi sebagai nelayan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dan ibunya juga yang hanya seorang ibu rumah tangga yang sehari-harinya mengurusi keperluan adiknya yang masih kecil. Alasan Sul Kifli menggunakan jalur laut selain menghindari kemacetan, ia juga tidak mempunyai kendaraan bermotor. Selama mengikuti tes calon prajurit, setiap harinya di Bagibuta, ia harus menempuh jarak 17 km dari rumahnya di desa Bonto Mantene, Kabupaten Maros, menggunakan kompas alam dengan perahu tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenalkan nama saya Sul Kifli. Saya dari Kabupaten Maros, Kecamatan Marosuk, desa Bonto Mantene. Saya di sini ingin mendaftar sebagai prajurit Angkatan Laut. Perjalanan saya ke sini hampir 2 jam. Saya berangkat dari jam setengah lima, setar, menuju ke Lantamal, enam Makassar. Sul Kifli telah melalui tes kesehatan, dengan hasil yang memuaskan. Masih ada tiga tahapan lagi yang harus dilalui Sul Kifli, diantaranya psikotes, jasmani, dan postur, kesehatan bagian dalam, serta mental ideologi. Ivan Ahmad, Berita 1, Makassar, Sulawesi Selatan.